5, nah cukup 5 sendok makan saja per 3 liter setelah kita diamkan kita tunggu sekitar 2 jam kemudian kita buka ya seperti ini nah ini sudah berbusa ini sudah keluar ya kandungan kalsium yang terdapat dalam sangkang telurnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat para sahabat dan ikut semua dimanapun berada berjumpa lagi ya bersama channel belajar organik oke terima kasih kepada para sahabat dan ikut semua yang telah setia bersama channel belajar organik di dalam belajar bertani yang sangat ringan biaya ya para sahabat dan ikut semua karena pada saat ini memang harga pupuk semakin hari semakin mahal kemudian seringkali terjadi kelangkaan akan tetapi kebutuhan pupuk itu adalah sangat pokok sekali dalam kita bertani ya para sahabat dan ikut semua nah oke dalam kesempatan video kali ini channel belajar organik akan berbagi kepada para sahabat dan ikut semua yaitu bagaimana tip cara agar supaya tanaman kita ketika berproduksi sudah memasuki masa produksi seperti ini apalagi pada saat ini seringkali terjadi hujan sudah mulai masuk musim penghujan ya biasanya itu tanaman kita sering terjadi rontok buahnya ataupun seringkali mendapatkan serangan yang namanya jamur ya para sahabat dan ikut semua dan untuk kali ini saya akan berbagi tip bagaimana cara untuk membuat pupuk kalsium ya dimana kalsium itu fungsinya sangat baik sekali untuk mencegah kerontokan dari bunga dan juga buah dari tanaman kita serta melindungi dari tanaman kita tanaman kita dari serangan patogen ataupun jamur ya para sahabat dan ikut semua dan bahan yang kita gunakan kali ini sangatlah sederhana sekali para sahabat dan ikut semua kita hanya memanfaatkan cangkang telur yang kita ambil sari patinya yaitu berupa kalsium dan juga magnesium dimana manfaatnya sangat baik sekali untuk mencegah kerontokan dan juga melindungi tanaman kita dari serangan patogen ataupun jamur ya para sahabat dan ikut semua jadi bagi para sahabat dan ikut semua mari ikuti videonya dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya tekan tombol like jempolnya yang sebanyak-banyaknya serta nanti jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kemudian jangan lupa bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa nanti agar ilmunya lebih bermanfaat di-share ya ke sahabat dan ikut yang lain melalui media sosial ataupun saling sharing ya antar sesama sahabat dan ikut tanpa berlama-lama ayo ikuti bagaimana cara untuk membuat pupuk kalsium dari cangkang telur ya para sahabat dan ikut semua oke langsung saja para sahabat dan ikut semua jadi untuk membuat pupuk kalsium dari cangkang telur tentunya kita menyiapkan bahan-bahannya ya yaitu bahan utamanya yaitu cangkang telur ini sebanyak 1 ember ya para sahabat dan ikut semua sebanyak 1 ember ini akan kita jadikan pupuk kalsium sebanyak 3 liter ya para sahabat dan ikut semua dan untuk pupuk kalsiumnya ini kita buat dalam bentuk cair ya para sahabat dan ikut semua Jadi satu ember ini kita bisa buat popok kalsium sebanyak 3 liter Nah kemudian bahan yang selanjutnya yaitu cuka dapur ya para sahabat ini semua Dimana cuka dapur ini adalah bahan utama untuk mengeluarkan kandungan dari jangkang telur ini Yang berupa kalsium, magnesium, fosfor dan masih banyak lagi kandungan yang terdapat dalam jangkang telur ini Yang fungsinya itu sangat baik sekali untuk mencegah kerontokan Kemudian mencegah tanaman kita dari serangan patogen jamur ya para sahabat ini semua Nah oke untuk selanjutnya yaitu langkah-langkahnya Jadi yang pertama kita hancurkan dulu kita haluskan jangkang telurnya ini ya Bisa dengan cara ditumbuk ataupun sahabat ini menggunakan blender ya Bisa ya sahabat ini semua Kalau yang punya blender bisa menggunakan blender Itu jauh lebih bagus karena kalau menggunakan blender itu bisa lebih halus lagi ya para sahabat ini semua Jadi kalau semakin halus itu akan semakin cepat untuk keluar kandungan dari jangkang telur ini Nah kita tumbuk sampai sehalus mungkin ya para sahabat ini semua Nah setelah jangkang telurnya ini halus Kemudian selanjutnya kita siapkan bahan pelarutnya ya para sahabat ini semua Kita siapkan air sebanyak 3 liter Kemudian kita tambahkan cuka dapur ya Di sini saya menggunakan merek 2 blibis ya para sahabat ini semua Di mana cuka dapur ini mampu sangat cepat sekali untuk mengeluarkan zat ataupun kandungan yang terdapat dalam jangkang telur ini Tidak perlu berhari-hari cukup 2 jam saja Ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita Nah kemudian untuk setelah diaplikasikan itu reaksinya Cukup kita tunggu selama 3 sampai 4 hari itu sudah terlihat ya para sahabat ini semua Nah kemudian untuk dosis cukannya ini Per 3 liter kita berikan 5 sendok makan ya para sahabat ini semua Satu Dua Tiga Empat Lima Nah cukup 5 sendok makan saja per 3 liter Nah kemudian selanjutnya kita aduk ya para sahabat ini semua Agar asam cukannya ini bisa terlarut tercampur ke dalam airnya ya para sahabat ini semua Nah setelah dirasa sudah larut cukannya tadi kemudian telurnya ini yang sudah kita haluskan kita masukkan ke dalam ember yang berisi cuka tadi ya para sahabat ini semua Nah seperti itu sampai habis ya kita masukkan semuanya Nah setelah kita masukkan semuanya kemudian kita lakukan pengadukan ya para sahabat ini semua Nah ini kemudian ini kita diamkan selama 2 jam ya para sahabat ini semua Nah setelah 2 jam ini sudah siap untuk kita lakukan pengaplikasian dengan cara dikocorkan ke tanaman kita Nah untuk pengaplikasiannya ini bisa kita lakukan dengan cara dikocor ataupun di spray ya para sahabat ini semua Nah ini kita tunggu dulu selama 2 jam ya agar supaya kalsiumnya ini terlarut keluar ya zat-zat kalsium dan juga magnesiumnya ini keluar dari jangkang telurnya Nah oke para sahabat ini semua setelah kita diamkan kita tunggu sekitar 2 jam Kemudian kita buka ya seperti ini Nah ini sudah berbusa ini sudah keluar ya kandungan kalsium yang terdapat dalam jangkang telurnya ini para sahabat ini semua Nah kemudian setelah kita diamkan selama kurang lebih 2 jam ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita para sahabat ini semua Nah untuk cara pengaplikasiannya yaitu dilakukan dengan cara dikocor Dengan kita larutkan 100 ml pupuk kalsium ini kita larutkan ke dalam 10 liter air ya para sahabat ini semua Nah kemudian kita kocorkan ke bagian perakaran itu sebanyak 100 ml per tanaman ya ataupun 150 ml per tanaman Kemudian untuk pengaplikasian dengan cara disemprot yaitu kita berikan 50 ml per 1 tanki ya para sahabat ini semua Per 1 tanki 15 liter kita berikan 50 ml pupuk kalsium yang kita buat dari jangkang telur ini para sahabat ini semua Nah oke ya para sahabat ini semua jadi demikian tadi ilmu yang saya bagikan yaitu cara membuat pupuk kalsium dari jangkang telur ya para sahabat ini semua dengan bahan yang sederhana Nah tapi hasilnya seperti ini para sahabat ini semua ketika sudah diaplikasikan dengan cara dikocor ataupun di spray Itu nanti tanaman kita akan kuat ya para sahabat ini semua jadi bunganya tidak mudah rontok Kemudian batang dan juga daunnya serta akar itu tidak mudah terserang oleh patogen jamur ya seperti bakteri kemudian jamur fusarium dan juga patek ataupun antaragnosa ya para sahabat ini semua Jadi semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat ini semua agar supaya lebih irit biaya tapi tanamannya tetap sehat kuat dan juga berbuah lebat seperti ini ya para sahabat ini semua Ini baru mulai belajar berbuah Alhamdulillah buahnya cukup memuaskan sekali para sahabat ini semua dan salah satunya saya menggunakan pupuk kalsium dari jangkang telur yang irit biaya tapi hasilnya sangat memuaskan sekali Oke semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian serta saya akhiri Assalamualaikum Wr Wb